Intro Puluhan korban gempa bumi Kabupaten Cianjur dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, Bandung. RSHS menampung korban gempa bumi akibat sejumlah RSUD di Kabupaten Cianjur tidak lagi mampu menampung pasien. Data dari Rumah Sakit Hasan Sadikin pada selasa siang lebih dari 70 pasien korban gempa sudah menjalani perawatan. Mayoritas korban mengalami patah tulang serta luka di bagian kepala. Lebih dari 30 pasien masih berada di IGD untuk perawatan intensif dan 9 pasien harus dioperasi. Sementara itu lebih dari 20 orang telah dirawat di ruang inap dan lebih dari 40 orang telah diperbolehkan pulang. Namun jumlah pasien yang ditampung di RSHS terus bertambah hingga selasa malam. Sekarang umum itu luka-luka yang ini adalah luka-luka karena patah tulang. Disambung itu juga ada yang cenderah kepala. Ada yang ringan, sedang, menjalin. RSHS ini memiliki tim menanggulangan bencana. Bencana awam, bencana-bencana menjalin wabah, meski menampung para pasien korban gempa di Cianjur, pelayanan medis untuk pasien lain tetap berjalan normal. Terima kasih telah menonton!